Coba lihat, hampir 30 orang di depan Anda hampir semuanya adalah pembangkit tenaga wanita urutan ke-11 dari berbagai ras. Banyak dari mereka berpartisipasi dalam pertempuran menduduki kaisar. Berbicara tentang mereka yang memasuki round robin, hampir semuanya datang kecuali Tuan Mudamei dan Lan Mengkian. Jika orang-orang ini bergabung untuk menghadapinya, kecuali Tang San mengungkap semua kemampuan garis keturunannya, dia pasti tidak akan bisa menghadapinya, siapa favoritmu? Suara yang akrab dengan sedikit rasa lucu terdengar, ketika Tang San menoleh untuk melihat, bukankah Shen Xiao yang sama yang datang untuk mencarinya kemarin dengan surat perintah kaisar esensi langit berawan bumi untuk membersihkan jalan. Saat ini, ia sedang menyaksikan dirinya terperangkap di Medan Shura dengan tatapan menonton pertunjukan, mendengar pertanyaan Shen Xiao, semua peri yang hadir segera memfokuskan pandangan mereka pada Tang San, dan ekspresi wajah mereka tiba-tiba menjadi serius. Suasana yang agak dingin benar-benar membawa banyak tekanan, Tang San berkata tanpa daya, tolong semuanya. Saya akan berpartisipasi dalam final Battle of the Emperor sekarang. Tidak boleh ada penundaan. Tolong berikan ruang untuk saya terlebih dahulu. Setelah kompetisi hari ini selesai, saya pasti akan memilih dari pasangan, keluarga saya mendukung poligami. Ketika ada banyak pilihan, saya bisa melakukannya. Seorang raja iblis besar perempuan dari Golden Lion Clan tiba-tiba berkata dengan keras. Raungan singa hedong ini benar-benar mengejutkan Tang San, pria ini tingginya lebih dari 2,5 meter, dengan bahu lebar dan punggung lebar, dan sepasang mata singa yang bahkan lebih tajam. Nah, Lion Clan memang berpoligami. Baru kemudian dia memperhatikan, apa yang orang-orang ini hadir? Mengapa bahkan Golden Mammoth ada di sini, gadis dari Golden Mammoth yang tingginya 5 meter ini? Apakah Anda serius? Dari mana Anda mendapatkan perasaan bahwa Anda mungkin terpilih, keluarga saya juga bisa poligami. Beberapa orang berteriak, Tang San tersenyum pahit dan berkata, maafkan saya. Hati saya tidak besar, saya hanya bisa berpura-pura menjadi pasangan. Saya juga pendukung setia monogami. Tolong izinkan saya pergi ke kompetisi dulu bagaimana? Hei, jadi aku yang kamu suka. Seorang raja iblis besar perempuan dari klan unikorn emas tiba-tiba muncul dengan senyum bahagia, Tang San menepuk keningnya, semuanya, aku benar-benar akan terlambat. Tolong beri jalan, tolong beri jalan. Saat ini, para penjaga istana leluhur telah mengepung mereka, mereka tidak berani melakukan apapun sebelumnya. Meskipun penjaga leluhur berstatus tinggi, apa yang dapat mereka lakukan di hadapan begitu banyak raja roh yang hebat, monogami sangat bagus. Keluargaku juga mengakui mereka yang mencintai dengan teguh. Suara yang menyenangkan terdengar, Tang San melihat tanpa sadar, dan tiba-tiba merasakan cahaya terang di matanya. Itu adalah seorang gadis yang terlihat persis seperti wanita manusia. Dia terlihat seperti wanita manusia pada usia 17 atau 18 tahun. Gaun putih panjang menonjolkan kecantikan wajah yang memukau, anggun dan halus, dan sepasang mata besar yang bergerak tampak samar-samar berkedip dengan lingkaran cahaya warna-warni, mereka memang yang paling cantik di antara peri wanita yang hadir. Bahkan di dunia manusia, itu langka dan menakjubkan, yang ini mengesankan di hati Tang San. Karena si cantik memasuki round robin, pertandingan pertama melawannya. Wang Nanswewe, esensi hebat dari klan esensi Liuli, mata indah Nanswewe juga tertuju pada Tang San saat ini. Ketika diminta oleh kaisar Liuli Tianjing untuk mendekati Tang San kemarin. Hatinya sangat tidak rela. Liuli Jingzu adalah perfeksionis dan memiliki persyaratan penampilan yang tinggi. Kulit biru suku pohon emas biru memang tidak lagi dalam kategori estetika mereka, namun, hari ini, melihat patriar klan pohon emas biru dari dekat, Jin Miaolin, calon kaisar yang baru dipromosikan, beberapa perubahan halus terjadi di hatinya. Mungkin karena ada yang merampas kue manisnya. Ketika melihat begitu banyak goblin wanita mencoba mendekati Jin Miaolin, dan memikirkan tentang berbagai kemampuan yang ditampilkan Jin Miaolin dalam pertempuran untuk menduduki kaisar, dan peran energi kehidupan yang sangat besar dari klan pohon emas biru, tampaknya itu orang di depannya kulit biru ini tidak begitu sulit diterima. Tang San tersenyum dan menganggup padanya, dan Nanswewe juga mengembalikan hadiah itu ketika semua peri wanita santai karena kata-katanya, cahaya biru keemasan melintas di tubuh Tang San, dan tiba-tiba, energi kehidupan yang sangat kuat memancar darinya, menutupi semua peri wanita yang ada di dalamnya, semua peri wanita merasakan tubuh mereka menghangat, dan rasa nyaman yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Itu adalah infus energi kehidupan tingkat tinggi. Bahkan memiliki beberapa atribut sakral, kenyamanan instan ini tidak bisa membantu, tetapi membuat mereka merasa sedikit mati rasa, Tang San memanfaatkan waktu singkat ini untuk segera keluar dari lapangan Asura. Dan terbang ke gerbongnya, pergi. Teriak Tang San dengan suara rendah, mengandalkan anugerah kehidupan, membiarkan semua peri merasakan manfaat energi kehidupan, dia keluar dari pengepungan dan menuju ke tempat kompetisi, dan tepat ketika Tang San naik kereta. Ke arah White Tiger Hotel, Tuan Mei kebetulan keluar, benar-benar melihat pemandangan barusan, saat ini, semua peri sudah bereaksi, tapi mereka juga tidak mengejarnya. Bagaimanapun, mereka semua memiliki statusnya sendiri, dan mereka tidak dapat kehilangan muka jika terlalu aktif. Dan Tang San sangat ingin pergi ke kompetisi, jadi dia tidak bisa menghentikannya, sangat nyaman. Apakah ini energi kehidupan tingkat tinggi? Tidak heran bahkan naga ganas pun dapat menaklukkannya. Jika saya bisa mandi dengan energi kehidupan semacam ini setiap hari di masa depan, saya mungkin menjadi seorang kaisar. Singa emas dengan pinggang besar dan pinggang bundar di depan Raja Iblis Besar dari klan berkata dengan kagum, saat ini, mata Nanswewe juga penuh kemegahan, sebagai keluarga Liu Lijing yang menuntut lebih banyak energi kehidupan, perasaannya bahkan lebih mendalam, saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berwarna-warni. Di bawah perlindungan dan nutrisi dari energi kehidupan tingkat tinggi itu, jelas terasa bahwa kekuatan garis keturunannya sedang dimurnikan, guru benar. Jin Miaolin ini benar-benar, ini luar biasa, terutama untuk mineral spirit seperti mereka. Aku seharusnya meninggalkan kesan mendalam padanya, bukan. Lagi pula, dibandingkan dengan elf betina di sekitar ini, saya jauh lebih cantik dari mereka, dan secara umum, elf tidak mau menikah dengan monster. Karena jenis pembuluh darah yang berbeda, ada penghalang antara pembuluh darah itu sendiri. Selain itu, roh dan monster mengaku terlahir dengan alam, dan mereka lahir dari esensi langit dan bumi. Di mata mereka, nafas darah keluarga monster sebenarnya sangat tidak nyaman, jika Anda memilih dari roh dan monster, pesaing Anda seharusnya tidak banyak. Meskipun kekuatan Jiang Chen Chou dan Shen Xiao lebih tinggi dari miliknya, penampilan mereka tidak sebaik miliknya. Bukankah seharusnya seseorang memilih istri yang lebih cantik? Apalagi kekuatannya sendiri lumayan. Dia juga penerus liuli Tian Jing Huang. Di masa depan, jika aku benar-benar bersama dengannya, sukses si tahtaku pasti sudah pasti. Dengan penyatuan kedua klan, saya pasti bisa membawa seluruh klan liuli Jing ke level yang lebih tinggi. Ayo pergi, ayo menonton pertandingan. Hei, tuan kota yang cantik telah keluar. Pada saat ini, para pri juga melihat putra yang cantik itu, tuan muda Mei memandangi mereka, wajahnya yang cantik ditutupi oleh kerudung, tetapi matanya menunjukkan sedikit kedinginan, dan dia hanya mengangguk sedikit ke arah mereka. Shen Xiao tiba-tiba berkata, tuan kota Mei, Anda harus bekerja keras. Anda adalah wakil dari wanita kami, Anda harus memenangkan kejuaraan terakhir. Kalahkan pria berbahaya Jin Miaolin itu dengan keras. Begitu dikatakan, semua pria yang hadir terkejut, dan berkata pada diri mereka sendiri, bukankah kamu datang untuk berteman dengan Jin Miaolin? Kenapa kamu masih menikam punggungnya? Apakah ini karena malu? Tuan muda Mei memandang Shen Xiao, lalu mengangguk, dan berkata, saya akan melakukannya, semua peridapat dengan jelas melihat bahwa ketika dia mengucapkan tiga kata ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, rumah leluhur parliament hill. Penonton hari ini datang lebih awal dari sebelumnya, dan kursi sudah penuh sejak awal. Tapi suasana hari ini juga yang paling santai, dengan segala macam tawa yang terus terdengar, di hari terakhir Perang Sanhuang, hasil pertandingan tidak lagi penting di mata penonton. Siapapun yang pertama dan siapapun yang kedua akan menjadi kaisar. Tidak masalah, meski duel terakhir antara roh dan monster, keduanya sangat populer. Dan mereka juga bisa menjadi raja. Dalam keadaan seperti itu, penonton sudah ingat bahwa pertandingan hari ini bukan hanya pertarungan untuk menduduki kaisar, tapi juga kontes untuk merekrut kerabat. Tuan Mudamei, sebagai kaisar semu, juga menjadi fasilitator kontes ini untuk merekrut kerabat, enam finalis teratas berhak memilih pasangan. Tak perlu dikatakan bahwa Ning Chenen dan Lan Mokian adalah suami dan istri, kecuali mereka. Tuan Mudamei, Jin Biaolin, Su Anyu dan Jiang Chen Chou semuanya memiliki hak untuk memilih pasangan mereka. Apalagi pemilihan pasangan oleh tiga kaisar semu teratas merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seluruh keluarga leluhur, siapa yang akan mereka pilih. Yang sedang diobrolkan penonton saat ini adalah bagaimana memasangkan beberapa orang ini di masa depan, mereka dengan peringkat tertinggi memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu, dan setelah dipilih, mereka tidak dapat ditolak. Ini adalah aturan kompetisi seni bela diri dalam pertempuran kaisar. Kontestan pria dan wanita yang berpartisipasi kali ini adalah semua keberadaan terbaik di seluruh benua peri. Sekarang yang paling populer, nomor satu pasti Jin Miaolin. Identitasnya istimewa, kekuatannya kuat, dan masa depannya bahkan lebih tak terbatas. Penonton wanita yang datang untuk menonton pertandingan hari ini semuanya mengenakan pakaian cantik. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk dipilih, mereka tetap datang dengan kemungkinan untuk berjaga-jaga. Tang San akhirnya tiba di arena. Sebelum memasuki arena, dia mengelilingi dirinya dengan para tetua klan pohon emas biru, menutupi dirinya sepenuhnya di sisi terdalam agar tidak bertemu dengan bidang syura lagi. Sebelum memasuki arena, kedua sisi jalan hampir. Semuanya ditempati oleh peri wanita, namun kekuatan peri wanita ini tidak seimbang, dan mereka tidak berani menerobos pertahanan penjaga leluhur, sehingga mereka hanya bisa memanggil Jin Miaolin. Nama di luar, Tang San menghela nafas lega sampai dia memasuki saluran pemain, terlalu sulit. Konferensi perekrutan seni bela diri ini semakin seperti diadakan untuk diri saya sendiri, saat dia keluar dari saluran kompetisi dan hendak naik ke ruang tunggu. Sesosok muncul di depannya, melihat ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Itu tidak lain adalah keempat terakhir dalam pertempuran menduduki kaisar. Raja Jiang Chen Chou, roh agung dari esensi bunga matahari yang memegang tubuh emas abadi, Jiang Chen Chou berdiri di sana mengenakan gaun panjang berwarna kuning aprikot. Dengan rambut panjang tergerai di punggungnya, dia tidak memiliki sikap generasi pria kuat yang biasa bertarung di lapangan. Tetapi dia merasa sedikit damai, setelah belajar dari masa lalu, Tang San secara alami memahami tujuan orang ini di sini. Nan Sui Wei dari klan esensi bunga Mingyue dapat muncul, tetapi mengapa Jiang Chen Chou dari klan esensi bunga matahari tidak muncul? Apakah ada yang salah dengan wakil kota Jiang? Tang San bertanya dengan sadar, Jiang Chen Chou adalah wakil tuan kota dari kota Liang, Jiang Chen Chou sedikit ragu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia sedikit menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak berani menatap Tang San secara langsung. Tidak ada yang namanya tampilan darah terbakar yang mendominasi di game sebelumnya, yang mulia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda menjadi sebuah keluarga. Tubuh emas abadi dapat digunakan sebagai mas kawin, dan di masa depan dapat membantu Anda menjadi kepala keluarga leluhur, setelah mendengar kata-katanya, pupil mata Tang San sedikit menyusut. Orang baik, ini tangan besar Tianyang Tian Jinghuang, tak perlu dikatakan, tubuh emas abadi, penguasa istana leluhur, jika itu untuk monster roh dan monster, itu memang daya tarik yang sangat besar, mungkin masih janji kosong jika kata-kata ini keluar dari mulut kaisar lain. Tapi kaisar Tianyang Tian Jing, saat ini kaisar individu terkuat di seluruh istana leluhur, bertanggung jawab atas kekaisaran Ri Chen sendiri. Kata-katanya memiliki kredibilitas yang tinggi. Memang, Tianyang dan Ertin adalah satu. Jika mereka ingin bersama-sama mendukung seorang kaisar, kemungkinan untuk membantunya mencapai prestasi besar sangat tinggi. Saat ini, pengadilan leluhur bertanggung jawab atas kaisar Iblis Rubah Langit. Tetapi kaisar Iblis Rubah Langit lebih bertanggung jawab untuk menangani urusan sehari-hari dan mengumpulkan keberuntungan untuk pengadilan leluhur. Karena dia tidak pandai bertarung, sebenarnya Raja Iblis Rubah Langit tidak bisa disebut sebagai penguasa istana leluhur, melainkan keberadaan mantan Raja Iblis Kristal yang tak terkalahkan. Hanya saja Great Crystal Demon Emperor tidak tertarik untuk mengendalikan istana leluhur dan lebih terpisah, tapi sekarang arti dari Tianyang Tian Jinghuang sudah jelas. Salah satunya adalah Tang San memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa keluarga leluhur, memiliki potensi ini. Yang lainnya adalah berharap untuk memperdalam hubungan dengannya melalui pernikahan. Tidak ada keraguan tentang status Jiang Chen Chou di klan esensi bunga matahari. Melalui kompetisi ini, dia berada di urutan kedua setelah tiga kaisar semu, dan prestasinya jauh lebih tinggi daripada Raja Liyang, dia pasti sangat dicintai oleh Tianyang Tian Jinghuang, jika tidak, dia tidak akan bertanggung jawab atas tubuh emas abadi. Terima kasih untuk saya, Yang Mulia. Setiap kali Yang Mulia membutuhkan sesuatu, Jin Mia Olin akan melewati api dan air. Tang San sedikit menganggup ke Jiang Chen Chou. Baru saat itulah Jiang Chen Chou menatapnya, dan hendak berbicara ketika suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Tang San, minggir. Jangan menghalangi jalan. Mendengar suara ini, murid Tang San tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru melangkah ke samping, menunjukkan senyum masam. Tuan Muda Mei bahkan tidak memandangnya, dan berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi, Wadusi, ini adalah medan syura yang paling kuat. Hati Tang San berkedut, kekasih dalam kehidupan ini memiliki kepribadian yang jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Penjelasan di balik ini semakin sulit, Jiang Chen Chou berkata dengan lembut, Kalau begitu, pikirkanlah, aku akan pergi dulu. Ayo main nanti. Terima kasih. Tang San mengangguk terima kasih. Dengan wajah Tianyang Tian Jinghuang, dia selalu harus menghadapinya, Jiang Chen berkata dengan sedih, Ngomong-ngomong, panggil saja aku Chen Chou mulai sekarang. Setelah mengatakan ini, dia melangkah pergi dengan wajah cantik yang memerah. Tang San berdiri di tempat dan berhenti sejenak, lalu bergerak ke arah. Sky memutar matanya dan melangkah menuju ruang tunggu. Suarakan bergema di antara hadirin. Tidak diragukan lagi, ini karena Tuan Mudame sudah memasuki ruang tunggu. Tang San juga buru-buru mengikuti, berjalan ke ruang tunggu. Gelombang suara di depan belum hilang, dan dengan kedatangannya, gelombang suara yang lebih besar segera bergema di. Antara penonton. Di antara mereka, suara perempuan benar-benar mengalahkan suara laki-laki. Tang San tersenyum dan melambai ke arah hadirin, dan tepat ketika dia akan berjalan ke singgah sananya untuk duduk, suara wanita berseragam besar tiba-tiba terdengar dari tribun. Tua, G pilih. Aku, kaki Tang San lemas, dan kakinya terhuyung-huyung. Seluruh arena sudah gempar. Dan segala macam kebisingan dan tawa tersebar di mana-mana, ini jelas yang dipikirkan penonton wanita sejak lama, dan mereka hanya menunggu Tang San datang untuk memenangkan kesempatan baris pertama untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, faktor kesenangan menyumbang sebagian besar dari itu, Tang San mengintip ke arah tahta Tuan Muda yang cantik. Dan yang dia lihat adalah Tuan Muda yang cantik yang tidak melihat ke samping, seolah dia tidak mendengar apapun. Yah, lebih baik tidak mendengarnya, dan lebih baik tidak memperhatikan, tampaknya Jin Zunwang kami sangat populer. Namun, Anda tidak boleh terlalu senang. Jika Jin Zunwang Anda kalah dalam permainan hari ini, dia tidak akan memiliki prioritas untuk memilih. Suara Hwang menyebar ke seluruh penonton, dan kata-katanya juga membuat perhatian penonton tertuju pada Tuan Muda Mei. Ya, ini adalah grup pemenang nomor satu. Jika dia memenangkan pertandingan hari ini, pilihan akan jatuh padanya, Tuan Muda Mei berdiri, menoleh ke arah bukit parlemen leluhur, dan berkata dengan lantang. Yang mulia, bisakah kita mulai? Kaisar Iblis Tianhu sedikit terkejut, tetapi masih mengangguk dan berkata, pertempuran menduduki Kaisar ini juga merupakan pertempuran terakhir dari kontes untuk merekrut kerabat. Yang kalah menyewa juara Jin Miaolin untuk ditantang, dan juara pemenang, Tuan. Cantik. Kedua belah pihak siap lepas landas. Nah, jika ada yang mengaku kalah sekarang, masih ada waktu, Tang San juga berdiri, berjalan ke Tuan Muda Mei, dan hendak mengatakan beberapa kata padanya untuk meredakan suasana, tetapi Tuan Muda Mei mengabaikannya, naik ke langit, dan terbang langsung ke langit. Tang San juga buru-buru lepas landas, terbang ke udara, karena berbagai masalah. Alamat telah diubah menjadi silakan tandai alamat baru agar tidak tersesat. Konten bab versi web lambat. Silakan unduh hal. Silakan keluar dari halaman trans-coding. Silakan unduh P untuk membaca bab terbaru. Dua sosok lepas landas pada saat yang sama dari setengah jalan menuju Bukit Dewan Pengadilan Leluhur. Mereka adalah yang terkuat dari Kekaisaran Tianyu, Kaisar Iblis Abadi, dan yang terkuat dari Kekaisaran Richen, Kaisar Tianyang Tianjing, untuk pertempuran terakhir yang menentukan dari. Pertempuran Kaisar, wajar jika kedua orang terkuat ini memimpinnya. Tianyang Tianjing Huang memandang Tang San dan Tuan Muda Mei secara terpisah, dan berkata, kalian berdua adalah Kaisar semua sekarang. Masa depan adalah milikmu, meskipun ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan. Tolong hentikan, Tang San dan Tuan Muda Mei membungkuk sedikit untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Tianyang Tianjing. Pada saat yang bersamaan, Tianyang Tianjing Huang mengumumkan, kedua belah pihak sudah siap, suaranya baru saja selesai berbicara. Dan sebelum seluruh penonton terdiam, lampu merah berdarah melesat ke langit. Nafas yang mengerikan menembus langit hampir seketika, api merah menyala menerangi seluruh langit, dan rasa keagungan yang tak tertandingi membuat Tianyang Tianjing Huang dan Kaisar Iblis abadi mengubah warna mereka, Tianyang Tianjing Huang membuka mulutnya, apa yang baru saja dia katakan sia-sia. Tang San tercengang saat ini, Tuan Muda Mei, yang berada di seberangnya, terbakar dengan api berwarna merah darah di sekujur tubuhnya saat ini, dan dia tidak memanggil Asura X Calibur, tetapi cahaya merah yang membumbung ke langit adalah niat pedang yang sebenarnya. Dia sepertinya membakar segalanya tentang dirinya, meledak dengan aura pedang ilahi Shura. Dalam waktu singkat, momentum telah melonjak hingga melampaui keadaan ketika dia mengancam Ning Chenen untuk mengaku kala hari itu, jelas, tingkat kecocokan antara dia dan Shura Divine Sword semakin dalam, tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini akan membunuh dirinya sendiri dengan pedang? Di bawah desakan kekuatan Tuan Muda Mei yang tampaknya membakar darah di seluruh tubuhnya. Asura X Calibur meletus dengan aura keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya, itu adalah keagungan, keagungan murni yang tampaknya melampaui segalanya. Bahkan jika masih ada penghalang kekuatan yang diatur oleh kedua kaisar, Tang San dapat merasakan niat pedang yang tampaknya menilai segalanya, perisai kura-kura hitam segera dilepaskan, Tang San mendesaknya dengan energi kehidupan, dan pusaran hitam berevolusi di permukaan perisai lagi, tetapi pada saat ini pusaran hitam itu bergetar, sedikit menggigil. Bahkan jika itu adalah artefak yang kuat seperti Black Tortoise Shield, saat menghadapi Shura Divine Sword, seseorang harus takut padanya, kedua kaisar saling memandang. Dan Tianyang Tian Jinghuang berkata dengan suara yang dalam, mulailah, penghalang energi menghilang dalam sekejap, dan niat pedang yang mengejutkan yang berasal dari pedang ilahi Asura turun ke Tang San hampir seketika, niat pedang yang menakutkan itu menyebabkan pusaran di permukaan perisai kura-kura hitam untuk segera mengirimkan riak. Di belakang Tang San, cahaya dan bayangan naga kristal muncul, dan aliran air yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari segala arah, mengalir ke perisai. Kura-kura hitam, mata Tuan Muda May Serius, dia melangkah keluar dari kehampaan, dan pedang ilahi Asura yang dipegang di kedua tangannya langsung menebas Tang San. Segera, seluruh langit tampak terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang merah. Dan cahaya merah berkedip dan jatuh seketika, Tang San menyembunyikan tubuhnya di balik perisai kura-kura hitam, permukaan perisai itu beriak air. Kapan? Di tengah raungan besar, perisai suanu tampak berubah menjadi lautan luas dalam sekejap, mengandalkan gelombang tak terbatas untuk terus membasuh niat pedang merah. Tetapi cahaya pedang merah memotong gelombang, menghancurkan dampak gelombang. Ayunkan, Tang San ditebas seribu meter oleh pedang ini sebelum dia menstabilkan sosoknya. Pedang pembakar darah Tuan Muda Mei benar-benar menyentuh ambang batas level Kaisar, dan yang lebih penting, dia menggunakan Asura X Calibur. Faktanya, Asura X Calibur tidak mungkin benar-benar melukai Tang San. Karena Tang San juga salah satu tuannya, tetapi perisai kura-kura hitam tidak. Menghadapi perisai yang berani menghalanginya, pedang ilahi Asura tidak akan pernah terbiasa, posisi Dewa Tang San adalah Dewa Laut, jadi kendalinya atas air sangat kuat, ditambah dengan perisai kura-kura hitam, dan kekuatan darah Kaisar esensi surgawi tak berujung yang disimulasikan oleh naga kristal. Pertahanan ini telah meledak dengan sangat kuat. Namun, setelah membokir serangan mengejutkan Master Mei, celah masih muncul di permukaan Black Tortoise Shield. Ini adalah salah satu artefak paling kuat di dunia ini. Bahkan jika pedang ilahi Asura bukan tubuh utamanya, itu masih bisa rusak yang menunjukkan betapa kuatnya pedang ini. Api darah di tubuh Tuan Muda Mei menjadi lebih kuat lagi, dan nafas kehidupan di tubuhnya semakin membumbung tinggi, yang merupakan tanda bahwa kekuatan darah dan energi kehidupan pun terbakar bersama. Di bawah desakan seperti itu, Asura X Calibur menjadi lebih cemerlang. Niat pedang yang menakutkan itu berselang-seling, dan langit sudah memerah secara tidak jelas. Tang San bahkan merasa sedikit seperti nafas pedang ilahi Asura itu sendiri. Salah satunya karena tubuh utama pedang Asura Divine tidak boleh terlalu jauh dari Falansing, dan yang lainnya adalah kekuatan yang meletus dari Tuan Muda Mei saat ini telah mulai membangkitkan kekuatan sebenarnya dari pedang Asura Divine. Tidak. Kamu akan menyakiti sumbernya seperti ini, Tang San berteriak dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, meskipun Phoenix Nirvana dapat memulihkan semua cedera, jika sumber kehidupan terlalu banyak terbakar, masih akan ada masalah besar, dan pemulihan bukanlah tugas yang mudah. Tuan Muda Mei sangat mendesak Syura X Calibur, setelah artefak super ini melahap sebagian dari sumber hidupnya, bahkan buah emas biru pun tidak akan dapat memulihkannya. Lagi pula, Tang San bukanlah kelan pohon emas biru yang sebenarnya, dan dia tidak akan bisa mengeluarkan buah emas biru tingkat kaisar di masa depan, Tuan Muda Mei mengabaikannya, dan mengangkat Asura X Calibur di tangannya lagi. Sudut mulut Tang San berkedut, berhentilah datang, aku mengaku kalah, berhentilah membakar api kehidupan dengan cepat, tidak ada yang lebih penting dari kehidupan istri Anda sendiri, dalam kehidupan sebelumnya, mengapa dia jatuh saat dia masih menjadi siau? Itu karena ketika putranya lahir, demi nyawa putranya, sebagian besar aura destruktif Raja Naga Emas di tubuh putranya tertelan ke dalam dirinya sendiri, yang melukai sumber kehidupan. Sekalipun itu fitnah, sangat merepotkan untuk menyakiti sumber kehidupan. Pada saat itu, alam dewa menghadapi kekacauan yang ditimbulkan oleh turbulensi alam semesta, Tang San, sebagai Raja Dewa Tertinggi, harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi alam dewa. Dan dia tidak peduli untuk memeriksa tubuh istrinya dengan hati-hati. Setelah itu, alam dewa diserap lagi oleh lubang hitam, Tang San mencoba segala cara untuk menyelamatkan alam dewa. Dan ketika dia menyelamatkan alam dewa, dan menemukan bahwa istrinya tidak dalam keadaan sehat, itu tidak dapat diubah. Jadi, pada saat ini, ketika dia melihat Tuan Muda Mei benar-benar membakar sumber kehidupan untuk mengalahkannya, dia tidak peduli tentang hal lain, dan segera membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan. Dia lebih suka menghadapi semua kaisar, dan tidak pernah ingin kekasihnya menderita lebih banyak lagi, melihat ekspresi cemas di wajahnya, ekspresi serius Tuan Muda Mei. Sedikit mengendur. Dan cahaya berdarah pada asura X calibur berangsur-angsur meredah, Tang San menoleh kedua kaisar di udara, dan berkata tanpa daya, saya mengaku kalah, sudut mulut Tianyang Tian Jinghuang berkedut, tanpa diragukan lagi, Tang San dapat dikatakan sebagai yang paling tidak disukai dalam kompetisi ini, tetapi dia sampai pada akhirnya. Dia mewakili ras roh, setidaknya sejauh ini, ras pohon emas biru belum menjadi ras netral. Tianyang Tian Jinghuang tentu berharap di dalam hatinya bisa menang dan memenangkan kejuaraan terakhir, yang merupakan kejayaan klan roh, tapi anak ini menyerah setelah ditebas dengan pedang, dan dia masih menahan serangan lawan. Meski perisainya rusak, kekuatan pertahanannya cukup mengagumkan. Dan jelas, tidak mudah bagi Master Mei untuk melepaskan pedang ilahi asura dengan cara ini, dan tidak mudah untuk memotong tiga pedang. Selama Anda memblokir tiga kali, Anda secara alami akan menjadi juara. Tapi Tang San merasa kasihan dengan wewangiannya dan menghargai batu giyok itu, khawatir orang lain akan membakar sumber kehidupan, jadi dia langsung menyerah. Bukankah lebih baik bagi Kekaisaran Richen untuk Kaisar Kekaisaran Tianyu di masa depan untuk membakar sumber kehidupan? Pemuda tampan ini jelas tidak tertarik padanya, jadi apa gunanya simpatinya, Raja Iblis Abadi secara alami dalam suasana hati yang baik saat ini, tersenyum di seluruh wajahnya, oke. Dalam pertempuran menduduki Kaisar ini, juara terakhir adalah putra cantik dari Klan Iblis Merak di Kota Jiali. Selamat, karena berbagai masalah, alamat telah diubah menjadi silakan tandai alamat baru agar tidak tersesat. Konten bab di versi web lambat, silakan unduh aplikasi untuk membaca konten terbaru, silakan keluar dari halaman transcoding, silakan unduh aplikasi untuk membaca bab terbaru, hanya pada saat inilah darah di tubuh Mei Gongzi benar-benar menghilang. Dan kerudung di wajahnya juga menghilang saat dia menyalakan Asura X Calibur dengan kekuatan kehidupan barusan, memperlihatkan wajahnya. Yang tiada tara, dia membungkuk kepada dua kaisar di udara, bahkan tanpa melihat Tang San, dia terbang langsung ke posisinya. Tang San terasa pahit? Menurut rencana awalnya, dia ingin mengalahkan Tuan Mudamei dan memenangkan kejuaraan. Kemudian, dengan mengandalkan prioritas tertinggi kejuaraan dalam rekrut kerabat, dia langsung memilih Tuan Mudamei. Dengan cara ini, bahkan jika Tuan Mudamei tidak mengetahui identitasnya, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan tidak akan ada petunjuk untuk ditemukan oleh kaisar. Setelah kembali, mengungkapkan identitas aslinya padanya, semua masalah secara alami akan terselesaikan, tapi sekarang Tuan Mudamei telah menang, dia memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu, yang merepotkan. Dia sekarang adalah kaisar semu, jika dia tidak terpilih, itu bukan tidak mungkin. Tapi dia pasti akan tidak puas dengan kaisar iblis rubah langit dan para kaisar yang mempertanyakan garis keturunannya. Akan ada masalah di masa depan. Kali ini, kontes untuk merekrut kerabat sia-sia. Selain itu, dia adalah sumber dari awal kompetisi seni bela diri, dan kaisar setan besar Tianhu mungkin akan memintanya untuk membuat pilihan, Rao adalah kebijaksanaan Tang San, saat ini dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghitung semuanya, dan seluruh kompetisi seni bela diri dilakukan dan diselesaikan sesuai rencananya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia menyerahkan istrinya yang berharga, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain terbang kembali ke singgah sana di samping Tuan Mudamei. Kaisar iblis rubah langit dan kaisar lainnya telah keluar dari ruang tunggu, dan kaisar iblis rubah langit berkata dengan senyum di wajahnya, pertempuran menduduki kaisar ini secara resmi telah berakhir. Saya nyatakan bahwa penguasa Jialikota, Tuan May, memenangkan kejuaraan terakhir. Mendapat prioritas tertinggi untuk menjadi kaisar dari Istana Leluhur, Jin Miaolin dari klan Pohon Emas Biru memenangkan kualifikasi terbaik kedua untuk menjadi seorang kaisar, Su Anyu dari klan Naga Cerah menang prioritas ketiga untuk menjadi seorang kaisar. Ada juga Jiang Chen Chou dari klan Liang Hua Jing, dan Biru dari kelompok Behemot-Behemot. Mokian, Ning Chenen dari klan Golden Mamot telah memperoleh kualifikasi kandidat. Selain Su Anyu melapor ke pengadilan leluhur untuk retret sementara, lima kaisar semu lainnya dan kaisar semu masa depan diundang untuk naik ke Bukit Parlemen. Su Anyu telah memberitahu Tang San sebelumnya bahwa itu akan segera mundur. Aura suci yang ditinggalkan Tang San pada roh unsur ringan sangat penting baginya, dan memahami atribut suci adalah arah untuk menjadi kaisar di masa depan. Oleh karena itu, segera melapor ke pengadilan leluhur untuk mundur, dan melepaskan kesempatan untuk memilih pasangan melalui kompetisi. Tang San menoleh untuk melihat Tuan Muda Mei, tetapi Tuan Muda Mei sudah melompat dan terbang menuju arah gunung Parlemen Leluhur. Dia hanya bisa buru-buru mengikuti dan terbang. Jiang Chen Chou, Ning Chenen, dan Lan Mokian juga terbang dari area pengamatan ke Bukit Parlemen di Istana Leluhur, meskipun ketiganya gagal menjadi kaisar semu, jika Tang San, Tuan Mei, dan Su Anyu gagal menerobos kaisar di masa depan, atau jika ada kecelakaan, mereka juga akan dapat menembusnya. Memesan. Ini juga alasan mengapa enam kontestan berpartisipasi dalam babak final, terbang ke tengah Gunung Parlemen Istana Leluhur, datang di depan kaisar, dan melihat tempat kompetisi dan pengadilan leluhur, ada perasaan melihat semua gunung kecil sekaligus. Semua penonton telah berdiri saat ini, kaisar setan besar Tianhu tersenyum dan berkata, Selamat. Terutama dua kuasi kaisar. Saya berharap dapat melihat Anda secara resmi menjadi bagian dari kami segera. Dengan status kaisar semu, bahkan kaisar yang hadir di depan Tang San dan Tuan Mudame tidak lagi memiliki sikap menyendiri seperti dulu. Bakat yang mereka tunjukkan dalam pertempuran menduduki kaisar ini mewakili pencapaian masa depan. Semua orang tahu bahwa begitu mereka menjadi kaisar, mereka pasti bukan kaisar biasa. Sangat normal jika kaisar berpangkat lebih rendah dilampaui oleh mereka, kaisar setan besar Jing Feng berdiri jauh, tetapi pada saat ini, air mata sudah berlinang di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa menjadi seorang kaisar adalah hal yang paling dia banggakan dalam hidupnya, tetapi itu juga hal yang paling dia sesali, tetapi dia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti putrinya juga bisa menjadi semu. Kaisar dan jalan menuju kaisar masa depan akan penuh dengan kegembiraan. Agar mulus, ini jauh lebih mulus dari diriku saat itu. Putriku masih sangat muda dan dia pasti bisa menjadi kaisar puncak di masa depan, jauh melebihi prestasinya sendiri. Saat ini, dia sudah memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, kaisar iblis Jing Feng belum berani mengungkapkan apapun, tetapi kaisar iblis bayhu maju dengan tawa lebar dan memeluk cucunya, sayang, kamu baik-baik saja. Kamu memang cucuku. Selamat telah menjadi juara terakhir. Kakek berharap bisa melihatmu menjadi kaisar nomor satu di dunia di masa depan. Semua kaisar tidak bisa menahan senyum, tapi memikirkan kembali nafas Tuhan Mudamei ketika pedang Asura Ilahi meletus dengan api darah. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya? Pada saat itu, Raja Iblis Agung Tianhu merasa bahwa itu adalah kekuatan yang dapat mengancam hidupnya. Ia mengendalikan keberuntungan itu sendiri, tetapi tidak memiliki kekuatan tempur. Ketika benar-benar menghadapi musuh, ia hanya dapat mengganggu lawan yang beruntung, sehingga lawan tidak dapat menembaknya atau tidak dapat memukulnya. Tetapi ketika Asura X Calibur meletus dengan aura yang kuat, dia merasa bahwa itu adalah kekuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh keberuntungannya, jadi ketika dia melihat Tuhan Mudamei, ekspresinya menjadi sangat baik, harimau putih tua, lihat dirimu. Kaisar Iblis Abadi berkata dengan marah. Berpikir, ini juga cucu perempuanku. Itu juga memiliki darah keluarga Fenix kami. Namun, saat ini, dia ingin menjaga Kaisar Setan Besar Jing Feng. Jika bukan karena orang bodoh ini yang meninggalkan istri dan putrinya di awal, gadis ini akan menjadi putra kebanggaan dari garis keturunan Fenix. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, tiga Kaisar dari klan Monster Fenix tidak bisa melarikan diri. Sebagai juara pertempuran untuk menduduki Kaisar, Tuhan Mudamei hampir pasti menjadi Kaisar. Semua Kaisar melangkah maju untuk memberi selamat, dan Tuhan Mudamei juga menanggapi dengan sopan satu persatu, Tianyang Tianjing Huang datang ke sisi Tang San, memelototinya, dan berkata melalui transmisi suara. Kamu, kamu, apa yang bisa aku katakan tentang kamu? Siapa yang akan kamu pilih nanti? Keluargaku, Chen Chou, memberitahumu, kan, Tang San memiliki ekspresi pahit di wajahnya, tersesat. Setelah kehilangan hak untuk memilih yang terbaik, dia dalam suasana hati yang sangat berantakan sekarang, Kaisar Tianyang Tianjing datang langsung untuk menyapa, dan dia tidak dapat memilih putra yang cantik. Masalah ini benar-benar agak besar. Tianyang, kamu tidak diizinkan untuk menunjukkan favoritisme. Pada saat ini, suara dingin terdengar, tetapi Kaisar Esensi Surgawi Bumi Yin yang datang, mengambil lengan Kaisar Esensi Surgawi Tianyang, dan menyeretnya langsung, tindakan kedua Kaisar ini secara alami jatuh ke mata Kaisar lain. Lebih dari satu Kaisar tersenyum pada Tang San, meskipun pada akhirnya Tang San tidak memenangkan kejuaraan di hati semua Kaisar. Dia sebenarnya lebih penting daripada Tuan Mudamei, klan pohon emas biru akan segera menjadi ras netral, dengan status terpisah, ditambah dengan bakat yang telah dia tunjukkan, warisan leluhur pohon. Pemeragaan kembali warisan Kaisar setan kristal besar, dan mengikuti naga ganas yang kuat, memahami atribut suci dan prinsip jalan hidup dan mati, jika itu masih. Lelucon ketika Raja Iblis Harimau Putih mengatakan bahwa Tuan Mudamei akan menjadi Kaisar terkuat di masa depan, maka bakat dan karakteristik ras Tang San saat ini pada awalnya mengungkapkan bakat Tuan keluarga leluhur masa depan. Atribut kehidupan yang dia kendalikan tidak kalah dengan keberuntungan Kaisar Setan Besar Rubah Langit, dan kekuatannya sendiri bahkan lebih unggul. Kaisar Setan Besar Tianhu sudah berusia 2000 tahun, siapa yang paling cocok untuk memimpin Istana Leluhur jika Tianhu jatuh di masa depan? Klan Monster telah menduduki posisi ini selama bertahun-tahun dan klan Monster Roh selalu mendambakannya. Jika Tang San cukup kuat di masa depan, saat memperjuangkan posisi ini, dia pasti akan mendapat dukungan dari semua Kaisar Tianjing dari memperkaya kekaisaran inilah mengapa Tianyang Tianjing salah satu alasan mengapa Kaisar meminta Jiang Chen Chou untuk membawa pesan ke Tang San, oleh karena itu. Siapapun yang dapat menikah dengan dia yang luar biasa akan sangat bermanfaat bagi rasnya di masa depan, tetapi pada saat ini, dengan dua Kaisar inti surgawi dari Tianyang dan Eartin di sisinya, Kaisar lain tidak dapat menunjukkan apapun, tetapi mereka semua memandang Tang San dengan sangat bersemangat, siapa yang tidak mau makan kue manis seperti itu? Karena berbagai masalah, alamat telah diubah menjadi silakan tandai alamat baru agar tidak tersesat, konten bab versi web lambat, silakan. unduh hal, silakan keluar dari halaman transcoding, silakan unduh P untuk membaca bab terbaru, pembaruan baru untuk benua Do Uluo tercepat Anda Fai kelahiran kembali Tang San, bab 1089 Kaisar semua pertama. Baca gratis. Kaisar Setan Besar Tianhu tersenyum dan berkata, oke, pertempuran menduduki Kaisar telah berakhir, kalau begitu, kita akan memulai masalah penting lainnya dari kompetisi ini. Calon Kaisar dan Kaisar persiapan cadangan semuanya adalah pemimpin generasi baru di masa depan, kami akan menjadi penerus Anda, keturunan Anda juga akan sangat penting. Selanjutnya, saya harap Anda semua dapat memilih orang yang Anda sukai. Kepada dua kuasi Kaisar, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Meskipun Anda saat ini basis kultivasi sudah sangat tinggi, di masa depan masih ada jalan panjang jika Anda ingin menjadi seorang Kaisar dan sangat berbahaya untuk menyerang seorang Kaisar. Anda harus sangat berhati-hati dalam memilih pasangan Anda. Pasangan yang baik akan memainkan peran yang sangat penting dalam menjadi seorang Kaisar. Efek, misalnya, jika pasangan Anda adalah rubah langit berekor delapan dari klan kami, keberuntungan mereka akan menemani Anda saat Anda melewati malapetaka, setidaknya mengurangi kesulitan melintasi malapetaka lebih dari 30 persen dan Anda hampir pasti akan menjadi Kaisar. Rubah langit berekor delapan telah memiliki kemampuan untuk memobilisasi keberuntungan klan kami. Sulit bagi klan Tianhu saya untuk berkultivasi dan sekarang hanya ada empat rubah langit berekor delapan. Sayangnya, semuanya adalah wanita. Jin Miaolin, jika Anda mau, saya bisa mengambil keempat rubah langit berekor delapan dari klan kami. menikahi Anda sebagai istri datar. Meskipun Anda sangat berbakat, kemampuanmu sendiri terlalu campur aduk. Ini adalah tabu besar selama melintasi bencana. Dengan bantuan keberuntungan dari empat rubah berekor delapan, kamu pasti bisa menjadi Kaisar. Yang mulia maafkan aku, aku bersedia tidak merekomendasikan ini karena keegoisan. Anda juga harus memahami pentingnya Jin Miaolin menjadi Kaisar bagi kami dan bahkan seluruh keluarga leluhur. Saya telah menghitung melalui keberuntungan, jika klan pohon emas biru menjadi Kaisar, jumlah nyawa yang dia kendalikan kekuatan setidaknya dapat membantu kita masing-masing hidup 500 tahun lebih lama. Awalnya, Tianyang Tian Jinghuang hendak memalingkan wajahnya ketika dia mendengar bahwa Kaisar Setan Besar Tianhu ingin bertunangan dengan Tang San dengan empat rubah langit berekor delapan sebagai istri. Tetapi ketika dia mendengar yang terakhir, dia diam, apa yang dikatakan Kaisar Setan Besar Tianhu benar? Jika Tang San, yang sudah menjadi Kaisar Semu menjadi Kaisar, itu akan menjadi sangat penting bagi semua Kaisar. Untuk memperpanjang umur semua Kaisar dan mengumpulkan kekuatan kehidupan untuk pengadilan leluhur, seberapa penting itu tidak berarti kalah dengan Raja Iblis Besar Rubah Langit untuk mengumpulkan keberuntungan untuk pengadilan leluhur. Terutama karena Kaisar ini sudah tidak muda lagi, memperpanjang umur 500 tahun lebih penting dari apapun, Tang San sudah pulih dari gangguan di hatinya saat ini, mendengarkan kata-kata Kaisar Setan Besar Rubah Langit. Dia mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Rubah tua ini sedang menunggu di sini. Pantas saja tidak ada wanita dari Kelantian Hu yang datang untuk menunjukkan kebaikannya kepadanya sebelumnya. Rubah tua yang mengendalikan keberuntungan ini telah lama dipersiapkan dan itu adalah konspirasi yang tidak dapat ditolak oleh Kaisar lain. Cukup murah hati untuk mendapatkan empat Rubah Langit berekor delapan dari keluarga Rubah Langit secara langsung. Satu hal yang dikatakan Raja Iblis Besar Rubah Langit adalah benar. Budidaya Klan Rubah Langit sangat sulit. Dia sendiri memiliki mata langit. Budidaya keberuntungan tidak ada hubungannya dengan pemahaman atau bakat. Yang paling penting adalah keberuntungan hal semacam ini sendiri adalah ilusi dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Jika Kaisar Setan Besar Rubah Langit jatuh karena Shou Yuan di masa depan, salah satu dari empat Rubah Langit berekor delapan pasti akan mewarisi posisinya. Dia bersedia membiarkan keempatnya menikah dengannya yang setara dengan menikahkan seluruh Klan Tianhu dengannya dan mempercayakan masa depan Klan Tianhu satu sama lain. Ini adalah pengakuan yang luar biasa. Melihat Rubah Tua ini tersenyum padanya, Tang San tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya, berpikir bagaimana cara menolak. Seseorang menyelah, Tuanku, saya adalah juara kompetisi ini dan saya juga penggagas kompetisi. Haruskah saya menjadi yang pertama memilih? Tidak lain adalah Tuan Muda Mei yang berbicara. Saat ini, dia terlihat sangat tenang sebagai Kaisar Semu pertama. Bahkan Kaisar harus memperhatikan kata-katanya sekarang. Great Demon Emperor Tianhu tertawa dan berkata, tentu saja, konferensi ini awalnya disiapkan untuk Anda. Sudahkah Anda memikirkan cara memilih? Mei Gongzi menoleh ke arah lapangan kompetisi di kaki gunung. Dari sudut pandang Tang San, hanya satu sisi wajahnya yang terlihat. Di bawah sinar matahari, kulitnya yang putih bersih tampak dilapisi dengan lapisan emas muda yang luar biasa glamor. Mata semua Kaisar tertuju padanya, meskipun kepentingannya bagi leluhur jauh lebih kecil daripada Tang San, dia masih Kaisar Semu pertama. Dan pedang panjang artefak berwarna merah darah itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada para Kaisar dalam kompetisi ini. Di masa depan, jika gadis ini menjadi Kaisar dengan ini, masa depannya tidak akan terbatas dan dia pasti akan mampu memimpin perlombaan monster merak menuju kejayaan yang lebih besar. Tang San juga menjadi gugup saat ini, di depan begitu banyak Kaisar. Dia tidak bisa memberikan petunjuk apapun kepada Tuan Mei jika dia mengatakan dia tidak memilih. Dia tidak tahu metode apa yang akan dilakukan Kaisar Setan Besar Rubah Langit. Gunakan untuk memaksanya. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, bahkan dia tidak ada hubungannya, siapa yang membiarkan dirinya kalah, dia harus kalah. Hari ini, saya di sini untuk memilih seorang suami. Calon suami saya hanya bisa menikah dengan saya sendiri. Wanita lain manapun yang berani merayu suami saya akan menjadi setan dan setan. Dia mengatakan ini saat berbicara, tatapan membunuh terungkap. Itu bahkan melepaskan paksaan dari domain dewa pembunuh. Ini sepertinya bukan memilih suami, sepertinya mendeklarasikan kedaulatan, Tang San merasa bulu di lehernya berdiri sedikit, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia jauh lebih mendominasi dalam kehidupan ini, semua Kaisar juga kaget. Memikirkan adegan di mana putra cantik itu membakar Tang San dengan pedang, bahkan Kaisar pun sedikit terkejut. Mereka sangat curiga. Calon suaminya, dia mungkin berani membantai Kaisar. Kalau begitu, apakah kamu punya pilihan yang bagus? Tanya Kaisar siluman rubah langit. Tuan muda Mei mengangguk dan berkata, suamiku harus bisa mengikuti jejakku dan bisa membantu klan kita. Aku sudah memilihnya, pilih itu. Bahkan Tang San tidak bisa menahan keterkejutannya kali ini, dapatkah dia mengatakan bahwa dia memilih diri manusia? Dalam hal ini, dia pasti akan berada di bawah tekanan yang luar biasa, bahkan jika dia dicabut dari kuasi Kaisar, itu tidak mungkin. Oh, lalu siapa yang kamu pilih? Itu pasti keberadaan yang sangat bagus yang dapat disukai oleh Kaisar kuasi pertama kita. Kaisar siluman rubah langit berkata sambil tersenyum, Tuan Mei berkata dengan ringan, saya tidak memilihnya sebelumnya. Terima kasih. Anda bersedia menikahinya dengan empat rubah langit berekor delapan pada saat yang sama. Sepertinya dia, sangat bagus. Anda bertanggung jawab atas keberuntungan, saya yakin pilihan Anda pasti yang terbaik. Mendengarkan kata-kata sebelumnya, Kaisar Iblis Tianhu masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi setelah mendengarkannya, ekspresinya menjadi kaku. Ketika Tang San memasuki final, dia telah membuat beberapa perhitungan dan berencana untuk melakukan segala yang mungkin untuk memenangkan pernikahan ini dengan klan pohon emas biru, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wajahnya ditampar di saat-saat terakhir. Tang San juga menatap Tuan Mudamei dengan tercengang, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan, tanpa sadar mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidungnya. Kamu, kamu memilihku, Tuan Mudamei memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, ya, saya memilih Anda, apakah Anda tidak menyukai saya? Semua kaisar menganggap Anda sangat baik, Anda juga memenuhi syarat untuk menjadi suami saya, pilih aku dan kamu baru saja memotongku? Tang San terkejut, tetapi hatinya masih penuh dengan ketidakpercayaan, itu kamu. Tuan Mudamei berkata dengan dingin, lalu memalingkan muka darinya, hanya ada satu kemungkinan bagi Tuan Mudamei untuk memilihnya, dan itu karena dia sudah melihat identitasnya. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu kapan dia menunjukkan kekurangannya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa di dalam hatinya. Karena dia mengenali dirinya sendiri, dia masih membakar api kehidupan dan memotong dirinya hari ini, jelas untuk melampiaskan amarahnya. Biarkan diri Anda menang secara langsung, bukankah baik memilihnya? Namun, sekarang tampaknya ini telah menjadi hasil terbaik. Dia memilih dirinya sendiri, dan dengan deklarasi barusan, dia tidak perlu menolak pernikahan kaisar lain sendirian. Ini sama dengan menolak pernikahan untuk dirinya sendiri. tidak perlu menolak pernikahan. Terima kasih. Terima kasih.